Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Mama Furkon Nah teman-teman Kali ini saya lagi di Rumah Mertua Jadi ini Yang teman-teman lihat ini adalah Kebun mininya Oma Kebun mininya Oma Furkon dan Adik Torik Nah teman-teman Kali ini saya itu Mau buat Komposter ya Seperti yang teman-teman lihat ini Nah teman-teman jadi ini itu Limbah rumah tangga ya Sisa hasil masak-masak Di dapur Jadi saya kumpulkan Ini ada beberapa ya Ada juga yang saya Taruh di loyang Seperti ini Ya teman-teman bisa lihat Jadi selama di Oma Saya itu Buat juga Komposter Di Tempat-tempat yang Seadanya Nah karena di Oma Adanya karung-karung bekas Jadi saya manfaatkan Nah kebetulan Di Oma ini Di kebunnya Oma Banyak ya Rumput-rumput Daun-daun coklat Seperti ini ya Untuk Tambahan Di Komposter Jadi Daripada Dibakar Mending kita manfaatkan Kembali Untuk menjadi Kompos Jadi ini Sampah-sampah Daun-daun coklat Ini Kita akan Kumpulkan Nah kemudian Nanti kita akan Masukkan ke dalam Komposter Nah ini teman-teman Salah satu hobi saya Saat berkunjung ke mertua Itu ini Berkebun Salah satunya Saya juga Memanfaatkan Sisa-sisa Limbah Limbah rumah tangga Kemudian Saya juga Memanfaatkan Daun-daun kering Untuk Dibuat Menjadi Kompos Organik Jadi Untuk Menutrisi Tanaman-tanaman Di kebunnya Oma Saya buat Seperti ini Teman-teman Buat Kompos Organik Ini Sisa kulit-kulit Pisang ini Kemudian Kita isi Dengan Sampah Coklat Untuk Membantu Proses Pembuatan Kompos Ya sudah Teman-teman Diisi Seperti ini Sampai Full Sampai Hade Sampah Coklatnya Sampai nah teman-teman jika sudah dimasukkan seperti ini kemudian selanjutnya itu kita akan isi dengan tanah ya jadi kita isi dengan tanah jadi tanah ini sudah mengandung mikroorganisme yang akan membantu proses penghancuran limbah-limbah daun-daun kering yang nantinya akan menjadi kompos untuk tanaman kita jadi dituang seperti ini saja teman-teman diratakan sampai tertutup keseluruhan ya nah diatur dirapikan seperti ini jadi teman-teman bisa lihat ya ini kita pinggirkan dulu nah oke teman-teman bisa lihat ini sudah rata ya sudah rumput-rumput apa daun-daun coklatnya juga sudah tidak kelihatan nah teman-teman ini tadi saya sudah siram ya dengan menggunakan air rendaman cucian beras hanya tadi rumput-rumput on kameranya jadi tidak apa-apa ya ini contoh saja teman-teman lihat ya jadi kita bantu dengan air rendaman cucian beras yang sudah di fermentasi beberapa hari kemudian ditutup aja seperti ini didiamkan kemudian karena ini sisa air rendaman berasnya masih ada saya akan tuang lagi di komposter yang ada di loyang ini ya teman-teman oke teman-teman demikianlah sekilas proses pembuatan komposter di kebun mininya Oma mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh